Jemaah calon haji asal Tulungagung mulai berangkat menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya. Pemberangkatan jemaah calon haji dilepas langsung oleh penjabat Bupati Tulungagung. Sebanyak 1097, jemaah calon haji asal Tulungagung yang tergabung dalam kloter 89, 90, dan 91 berangkat menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya pada selasa malam. Pemberangkatan jemaah haji yang menggunakan 27 armada bus ini dilepas oleh penjabat Bupati Tulungagung, Heru Suseno, di halaman pendopok Kongas Arum Kusumaning, Bongso. Pemberangkatan jemaah haji asal Tulungagung terbagi menjadi dua jadwal. Kloter 89, 90, dan 91 berangkat pada selasa malam. Sedangkan kloter 92 dengan jumlah armada 3 unit bus akan berangkat ke asrama haji Sukolilo, Surabaya pada Rabu sore. Dari total jumlah jemaah calon haji sebanyak 1.193, dua orang gagal berangkat karena beberapa sebab. Semua berdoa supaya calon jemaah haji Tulungagung dapat dalam perjalanan bergabung lancar, kemudian dalam menyalankan ibadah haji juga lancar, dan tentunya ketika kembali ke sini, dalam keadaan jadwal-jadwal dan tentu harus waktu. Itu yang paling kita harapkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.